Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani Tapi temen-temen bisa panggil aku Arya Mungkin kali ini bakalan jadi video yang singkat aja Karena aku disini cuma kepengen ngebahas Gimana caranya sih kita mengetahui jenis kulit kita Menurut aku kita tuh tau jenis kulit itu tuh penting banget Karena apa yang pertama Bisa menentukan dengan mudah produk apa sih yang cocok buat kita Entah itu produk skincare, makeup Itu tuh bisa gampang banget kalo kita tau jenis atau kondisi kulit kita Dibanding jenis kulit sebenernya aku lebih suka ngomongnya tuh kondisi kulit ya Karena cara garis besar tuh kan sebenernya ada beberapa jenis kulit Kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, atau kombinasi Cuma keadaan itu tuh bisa berubah-rubah Dulu aku tuh kulitnya cenderung oily banget Super oily banget Makin kesini aku cenderung normal to dry Itu kan berarti ada perubahan ya Terus kalo misalnya aku lagi salah pake skincare Lagi dalam kondisi yang suhunya tuh lagi dingin Kulit aku bisa jadi kering Nah jadi kondisi itu tuh bisa berubah-rubah Jadi ketimbang ngomongnya tuh jenis kulit Aku lebih suka ngomongnya kondisi kulit Jadi kondisi kulit aku tuh sekarang normal to dry gitu Gimana caranya kita tau? Jadi biar kita bisa nentuin produk apa sih yang sesuai sama kulit kita skincare apa yang cocok buat kita Udah gitu Makeup apa yang kalo dipake tuh pas gitu di kulit kita Ada beberapa cara untuk ngetahuin kita tuh kondisi kulitnya tuh kayak gimana sih Bisa ke dokter Dicek gitu kan pake alat yang ada di klinik-klinik kecantikan Bisa juga nih kalo misalnya kita belum sempet ke dokter Kita coba test sendiri Caranya adalah yang pertama kita cuci mukanya Aku tadi udah cuci mukanya biasa aja Pake air biasa Pake air keran biasa Bukan pake air hangat Udah gitu diiemin selama 30 menit Udah 30 menit Udah gitu kita tes deh pake face paper ini Caranya dengan kita tempelin face papernya di area-area ini Wajah kita Di pipi, di dahi, udah gitu di hidung sama di dagu Pokoknya di area-area wajah kita Jadi kurang lebih tuh butuh 5 Face paper Aduh, gak sudut Udah gitu bu, ini kita biarin aja Sampai si kira-kira minyaknya itu udah terserap Kalo misalnya dari semua kertas minyak nih Dari semua face paper ini yang ditempelin Semuanya tuh full keserap minyak Itu diindikasi kalo kulitnya itu Jenisnya kulit berminyak Oily skin Terus kalo misalnya cuma di area dahi aja Idung sama dagu Itu bisa jadi itu kombinasi Jadi di area T-zone aja yang berminyaknya Terus kalo misalnya ada minyak yang terserap Tapi sedikit Dan gak ada rasa ketarik sama sekali Setelah kita cuci muka Bisa jadi itu indikasi kalo kulitnya itu normal Kalo misalnya sama sekali gak ada minyak yang keserap di face papernya Dan waktu kita cuci muka Setelah 30 menit itu kerasa kayak kering Ketarik Itu bisa jadi indikasi kalo kulitnya itu kering Nah sekarang ini aku mau buka Ini di daerah dahi aku Kalo misalnya temen-temen liat nih Aku gak tau keliatan apa enggak ya di kamera Ini tuh ada minyaknya Tapi sedikit Di dahi sedikit Terus ini Ini juga ada minyaknya ini tapi dikit Tuh keliatan gak sih Ada ini disini boleh titik-titik minyak Terus disini Ada titik-titik minyaknya Ini Jagu juga Sama di hidung Nah hidung nih emang Bagian yang paling berminyak di wajah aku Tapi emang ya kulit aku tuh cenderungnya normal to dry Jadi emang cuma segini gitu minyaknya Dan seperti yang tadi temen-temen liat Minyak yang keserap di face paper yang aku pake itu sedikit Kulit aku juga alhamdulillah gak ada rasa kering ketarik gitu Jadi aku simpulkan Kulit aku tuh cenderungnya normal to dry Aku pernah ngecek juga ke dokter kulit Ke klinik kecantikan gitu Dan emang kulit aku tuh cenderung kulit normal Cenderung kering Jadi match gitu klop Apa yang aku rasain sama apa yang diperiksa di dokter tuh Klop Nah setelah kita ngecek kondisi kulit kita dengan menggunakan face paper Terus udah kita tarik kesimpulan Oh kulit aku tuh sekarang kondisinya normal to dry Atau normal Atau cenderung Atau kering Atau berminyak Jangan lupa tetep terus diperhatiin kondisi kulit kita tuh tiap hari Karena kayak yang tadi aku bilang Kondisi kulit kita tuh bisa berubah-berubah Tergantung hormon Tergantung cuac juga Kayak yang tadi aku bilang Dulu kulit aku tuh cenderung oily banget Sekarang cenderungnya normal to dry Kan ada perubahan Dan itu tuh kerasa gitu Dan aku harap teman-teman juga bisa merasakan gitu Perubahan apa sih yang ada di kulitnya gitu Jadi Biar tepat juga produk yang mau dipilih buat kulit Entah itu skincare atau makeup Jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini Tentang gimana caranya kita mengetahui jenis kondisi kulit Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Thank you so much for watching Jangan lupa di like dan di subscribe youtube channel aku Karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku Makasih banyak Dan jangan lupa di nyalain lonceng notifikasinya Biar kalau aku upload video baru Aku review produk terbaru lagi Temen-temen bisa langsung tau Udah gitu di follow juga instagram aku At arianicrosidi Gampang Thank you so much for watching See you on my next video Bye Wassalamualaikum Wassalamualaikum Selamat menikmati Bersiak Sampai jumpa di video selanjutnya 끝 selamat menikmati